Intro Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Aron Jonathan Lasinai Baho, mahasiswa dari Paskasar Dana Hukum Universitas Kristen Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang faktoring atau anjak piutang dalam mata kuliah hukum perbankan yang diajarkan oleh ibu dosen, ibu Diana Nafi Tukulu. Jadi, bagi perusahaan, arus kas adalah unsur terpenting guna menjadi roda operasional tetap berputar. Salah satu komponen arus kas dengan resiko terbesar adalah piutang. Jika piutang tidak tertagi, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Tapi tenang, anjak piutang adalah solusinya. Di pembahasan kali ini, saya akan membahas sekitaran anjak piutang, dari mengenai pengertian, fungsinya, sampai dengan dasar hukumnya. Pengertian anjak piutang. Anjak piutang adalah aktivitas pengalihan atau pembelian piutang dari satu pihak kepada pihak lainnya, termasuk urusan penagihan, pengingat, sampai penerimaan pembayaran dari debitur. Menurut OJK, pengertian anjak piutang adalah kegiatan pembiayaan jangka pendek dari pihak ketiga untuk penjual piutang, dalam hal ini klien, agar segera menerima pencairan dari dana yang pernah dipinjamkannya. Di dunia bisnis, istilah lebih umum untuk menyebut anjak piutang adalah factoring. Jika Anda membutuhkan jasa factoring, ada banyak perusahaan anjak piutang dapat Anda pilih di sekitar Anda. Dasar hukum anjak piutang. Di Indonesia, anjak piutang adalah aktivitas keuangan yang dilindungi hukum perdata. Dasar hukum anjak piutang mengacu pada keputusan Presiden atau Kepres nomor 61 tahun 1988, pasal 2, yang meresmikan anjak piutang atau factoring sebagai salah satu bidang usaha pembiayaan. Pasal tersebut kemudian diperkuat dasar hukum anjak piutang lainnya, yaitu keputusan Menteri Keuangan nomor 1251-KMK.031-1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pebiayaan. Selain dua peraturan di atas, terdapat beberapa dasar hukum lainnya. Antara lain, pasal 6, huruf 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Keputusan Presiden atau Kepres nomor 81 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan. Keputusan Menteri Keuangan nomor 466-KMK.017-1995 tentang penentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Peraturan Menteri Keuangan nomor 84 garis miring PMK.012 garis miring 2006 tentang perusahaan pembiayaan. Peraturan Presiden atau PP nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan. Manfaat anjak piutang Anjak piutang ini memiliki manfaat. Bagi perusahaan, dengan perputaran bisnis cepat, anjak piutang adalah fasilitas pembayaran yang sangat bermanfaat. Selengkapnya tentang manfaat anjak piutang adalah sebagai berikut. Satu, memperlancar arus kas perusahaan. Manfaat pertama perjanjian anjak piutang adalah memperlancar arus kas perusahaan. Baik secara nyata atau di atas laporan beraca. Jika memakai jasa faktoring, perusahaan anjak piutang akan membeli seluruh invoice piutang Anda. Dengan demikian, Anda akan mendapat pembayaran hutang lebih cepat dari debitur. Dua, memindahkan resiko ke pihak anjak piutang. Piutang merupakan salah satu jenis aset lancar yang bisa berubah jadi tak lancar jika penagihannya macet. Saat hal ini terjadi, arus kas perusahaan bisa tersedat sehingga operasional pun terhambat. Anjak piutang adalah salah satu solusi guna menghindari kejadian tersebut. Dalam proses perjanjian anjak piutang, Anda akan memindahkan resiko gagal tagih ini kepada perusahaan anjak piutang pilihan Anda. Yang ketiga, mempercepat proses produksi. Manfaat ketiga anjak piutang adalah proses produksi semakin cepat. Dengan terbayarnya piutang oleh perusahaan faktorin, maka jumlah kas real Anda akan makin besar. Kas ini dapat Anda manfaatkan untuk menambah kapasitas produksi perusahaan. Yang keempat, mengalihkan tugas penagihan. Selain resiko kredit macet, kadangkala perusahaan tidak punya waktu melakukan penagihan. Dengan menggunakan jasa perusahaan anjak piutang, Anda tidak perlu disulitkan dengan proses penagihan. Sebab tugas tersebut sudah dialihkan ke jasa faktorin pilihan Anda. Ada pula jenis-jenis anjak piutang ke faktorin. Setelah membahas pengertian anjak piutang dan manfaatnya, kali ini kita akan menunjukkan jenis-jenis anjak piutang yang paling umum di dunia bisnis. Selengkapnya tentang jenis-jenis anjak piutang adalah sebagai berikut. Jenis anjak piutang yang pertama adalah full service faktorin. Jenis anjak piutang yang pertama dan paling umum adalah full service faktorin. Seperti namanya, perusahaan anjak piutang ini bertipe full service menyediakan segala jenis jasa kegiatan anjak piutang. Mulai dari penagihan, penerbitan invoice, sampai penerimaan dana dari debitur. Full service faktorin juga bersedia menagih segala jenis piutang, mulai dari piutang normal sampai kredit macet atau bad debit. Kedua, resort factoring. Resort factoring adalah perusahaan anjak piutang mirip dengan full service faktorin. Akan tetapi, resort factoring tidak mau menerima perjanjian anjak piutang yang menyertakan bad debts atau debt collector yang buruk. Penagihan terhadap bad debts akan tetap dilakukan, tapi risiko gagal bayarannya tetap ada di pihak perusahaan client. Yang ketiga, book factoring. Book factoring adalah jenis anjak piutang yang hanya meng-cover kegiatan pembayaran di MUKA atau DP atau down payment dan penagihan periode kepada debitur. Yang keempat, maturity factoring. Jenis anjak piutang satu ini berbeda dengan jenis anjak piutang sebelumnya. Perusahaan anjak piutang penyedia maturity factoring hanya bertindak sebagai pengawas, penata administrasi, dan pelindung kredit saja. Seluruh aktivitas dan teknis penagihan tetap dilakukan oleh perusahaan client. Yang kelima, ada agency factoring. Agency factoring adalah jenis anjak piutang dengan mengatasnamakan penagihan piutang pada perusahaan lain. Jika menggunakan jenis anjak piutang jenis ini, perusahaan anjak piutang adalah pihak yang namanya digunakan dalam invoice penagihan. Meski demikian, proses teknis penagihan tetap dilakukan perusahaan client sendiri. Yang keenam, invoice discounting factoring. Invoice discounting factoring adalah perusahaan anjak piutang yang hanya menyediakan jasa pembiayaan piutang tanpa penagihan. Jika Anda menggunakan jasa anjak piutang ini, perusahaan Anda perlu melakukan penagihan piutang sendiri dengan pembayaran ditransfer ke pihak jasa factoring. Yang ketujuh, ada undisclosed factoring. Jenis anjak piutang undisclosed factoring ini adalah yaitu perusahaan anjak piutang khusus menyediakan jasa proteksi terhadap bad debts atau debitor yang buruk. Perusahaan semacam ini akan menjamin maksimal sampai 80% nominal piutang Anda yang berpotensi menjadi bad debts. Metode Perhitungan Biaya Anjak Piutang Setelah membahas jenis-jenis anjak piutang, kita akan membahas tentang beberapa metode umum yang digunakan jasa factoring guna menghitung biaya perjanjian anjak piutang tersebut. Yang pertama, yang sudah bahas itu adalah service fee. Metode pertama perhitungan biaya perjanjian anjak piutang adalah service fee. Jadi, jika perusahaan anjak piutang pilihan Anda memakai metode ini, maka Anda perlu memberikan pembayaran rutin atas jasa factoring. Sebagai contoh, Anda memakai jasa berbentuk agency factoring. Setiap periode tertentu, setiap beberapa bulan tertentu, Anda wajib memberikan service fee pada perusahaan factoring yang jasanya Anda gunakan. Perhitungan biaya perjanjian ini, yang kedua ini, yaitu discount charge, menggunakan metode discount charge atau pemotongan faktur. Jika jasa factoring Anda menetapkan metode discount charge, maka Anda akan menerima pembayaran piutang setelah dikurangi oleh jasa factoring. Sebagai contoh, Anda melakukan penagihan piutang sebesar 100 juta. Melalui jasa factoring, berdasarkan perjanjian anjak piutang di awal, jasa factoring akan menerima discount charge sebesar 10% dari total nominal faktur. Dan dengan demikian, jasa factoring Anda akan menerima 10 juta dari total piutang. Jika dipilih antara service fee atau discount charge, duanya sama-sama bagus. Perbedaannya adalah, kalau service fee, Anda membayar sesuai dengan perjanjian di awal. Misalkan Anda menanggi 100 juta, uang 100 juta tetap akan balik ke Anda, tetapi Anda tetap harus membayar perusahaan anjak piutang ini dengan waktu tertentu. Dibandingkan dengan discount charge, kita tagi 100 juta, mereka minta keuntungan sebesar 10 juta, jadi yang kebalik ke kalah daerah kita adalah 90 juta. Jadi langsung mereka potong, di situ bedanya. Baik, demikian penjelasan dari saya. Demikian presentasi dari saya mengenai anjak piutang atau factoring. Jika ada salah kata, jika ada ilmu yang kurang dalam presentasi ini, mohon maklum dan mohon dikoreksi kepada Ibu Dianana Pitu Kulu dan rekan-rekan semua. Terima kasih. Saya Aran Jonathan, pamit undur diri.